hai 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 cari amal sampingan woi jadi ini masih di rumah sakit ya Sorry buat yang telpon-telpon tadi intinya sengaja saya saya matikan karena saya lagi ngurus orang ya kalau enggak saya matikan nanti saya ditelepon-telepon terus gitu bah jadi saya nggak konsen makanya kalau enbotnya saya matikan itu berarti saya masih ada kegiasaan buat yang kecet nanti aja dulu Hai kalau ngurus orang sakit ikan nggak mudah banyak administrasinya yang harus kita lewati Nah kalau enggak dikawarin kayak gini mereka takut nggak ngerti takut nggak paham takut kebingungan gimana jadi kita kawarin lah ini lagi menunggu hasil eh PCR ya sep-sep antigen sama rosen tuh anak itu nggak boleh takutin orang tuh nangis ya jadi sambil menunggulah ya ternyata kalau orang berubat itu memang lama ya ya karena iya memang itu aturannya ya harus kesini harus kesitu memang itu aturannya dan harus kalian ikuti karena itu aturan rumah sakit jadi walaupun kalian pakai PPJS kalau kalian pakai umum itu perlakuannya tetap sama tetap ikut harus aturan ini saya harus satu jam lagi nunggu sep-sep antigennya setelah itu baru di lonsen tadi udah dibeliin makanan juga tuh anaknya nggak bisa diem nangis terus rupanya nggak boleh jadi dia sering-sering urut-urut jadi ketemu orang takut anaknya masih nangis dia Bang enggak itu tampil darah tadi tuh nanti sore lah baru saya balas chatnya ya chatnya nanti sore terus kalau mau ketemuan-ketemuan hari ini nggak usah dulu lah takut saya nggak kekejar ya saya masih ngawarin dia ini orang nggak punya handphone motor juga nggak punya jadi kalau mau ditinggal nggak bisa nanti dia nggak bisa ngubungi saya saya pun nggak bisa ngubungi dia nah mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dioperasi kesian sama anak karena nggak semua orang paham bagaimana mengurus administrasi jurubah kaki tapi rumah kita Abdul Ajis cukup bapak